Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia selamat datang di channel Agus Susanto pemirsa kali ini kita akan membahas berbagai isu yang penting beberapa hal berkaitan dengan marketing sebetulnya jadi pemirsa sekalian itu beberapa saat ini sedang rame dibicarakan mengenai masalah endorse mengendorse bagi seorang YouTubers atau seorang Selegram dan sebagainya jadi zaman itu memang sudah berubah sudah berubah ya dengan era digital ini digitalisasi ini perang seorang influencer seorang YouTuber selega itu luar biasa karena apa followernya subscribernya yang bahkan jutaan tentu saja akan sangat berpengaruh sangat power-powerful sekali mempengaruhi image image sehingga berkembanglah ini tadi endorse mengendorse iklan jadi memang dari dulu sudah begitu hanya sekarang banyak lagi setiap orang itu bisa mengendorse diendorse gitu prinsipnya kalau dulu kan kita mau membayar mahal di televisi misalnya pasang iklan di televisi itu mahal dan ribet gitu ceritanya sekarang setiap saat orang bisa itu mengendorse itu tadi mengendorse dirinya sendiri pun bisa gitu nggak terbatas ya itulah perubahan dunia jadi yang akan kita bahas itu itulah mengantisipasi endorse mengendorse bagi yang mengendorse kemudian bagi perusahaan terutama ini jadi endorse mengendorse sekarang itu kerja ya saya perubahnya luar biasa sekarang orang sekarang bisa nyanyi-nyanyi di rumah bisa jadi apa terkenal gitu dan ada pendapatannya gitu kalau memang dasarnya adalah mempunyai skill mempunyai kemampuan jaman dulu cerita zaman dulu mau jadi penyanyi terkenal mendunia setengah mati lah itu kalau nggak datang ke Amerika ada manajernya atau ke igris ke Prancis itu sulit jadi mendunia nah sekarang kalau memang karyanya luar biasa di pelosok desa pun bisa terkenal seluruh dunia nah itu itulah kelebihan zaman sekarang nah jadi bagi seorang itu selegram kemudian youtuber jadi power sekali powerful sekali untuk kuat untuk mempengaruhi image masyarakat gitu jadi ini yang harus diantisipasi bagi perusahaan-perusahaan tentunya ya kan makanya ya perusahaan itu harus kedua ke pertama produknya yang memang inilah memang bagus gitu memang bagus terbukti ya kan jadi tidak bisa diterpa isu digitalisasi ini karena apa perusahaan bisa kolam dengan tagar misalnya dengan dibikin tagar yang nggak betul itu kan nanti trending itu juga mempengaruhi bisa goyang ya bisa kolam beberapa contoh yang lalu juga perusahaan apa X misalnya jadi karena kesalahan di publik itu bisa di uninstall unsubscribe kayak gitu jadi bisa bisa goyang gitu itulah sangat apa ya terpengaruh sekali ya jadi ya prinsipnya ya harus memang kuat gitu dan eh kuat betul dan jangan sampai salah gitu ya selain 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 produknya yang memang yang penting kan jangan sampai kepleset ya kalau kepleset ya cepat sekali saya berita itu tersebar apa gitu ini tuh jangan sampai membuat salah kayak gitu itu tadi resikonya di uninstall unfollow asal payah ini sekarang netizen diri ya kan itu harus dijaga betul-betul jadi selain selain produknya yang memang harus bagus bersaing luar biasa tapi juga harus jangan sampai sama dalam apa ya public speakingnya game gitu kemudian kalau kita bicarakan lagi juga jangan sampai bebas peran suka ini karena sekarang bisa nggak apa itu uncontrol apa youtuber apa yang lain-lain karena ada beberapa kasus bahwa mereview suatu produk ya itu nggak bisa dikontrol gitu meskipun itu bukan di apa bukan di tadi endorse ada saja orang dari sebuah orang yang banyak bikin video itu tentunya kan nggak bisa diatur gitu ada yang mereview suatu produk perusahaan X gitu udah bikin film kalau videonya jelek dikira yang official official video udah video jelek apa komennya jelek-jelek pula itu jadi menjatuhkan itu dan bisa perusahaan bisa image nya jelek gitu ini mengantisipasi itu bagaimana makanya kan ya suatu apa juga mempunyai official apa namanya ya metros misalnya official apa itu ada supaya bisa membalas kalau dia ada hak jawabnya kan gitu kira-kira itulah jadi bagi perusahaan itu jadi kuat ini kan tadi ada ada official medsosnya ada produk yang memang bagus jangan salah di medsos ya gitu kan itu yang sangat penting jadi kesimpulannya perusahaan bisa kolaps karena tagar itu tadi perusahaan kolaps gara-gara kena review jelek wah kan gitu makanya harus siap-siap akan gitu jadi itulah wow kira-kira berbahaya seorang youtuber seorang apa itu karena memang kata kuncinya karena dia mempunyai jamaah yang banyak anggota yang banyak itu influencer nah itu mempengaruhi sangat banyak ini harus dipahami oleh perusahaan-perusahaan institusi organisasi ini supaya citranya tidak terjembram terjembram supaya tetap positif bagus itu makanya ya tetap sekarang kan dengan situasi yang mudah harus hati-hati itu tadi itu Pak Mirsa apa beberapa kasus yang terjadi itu tadi untuk mensikapi karena salah ngomong bisa dianstal perusahaan tidak terkontrol oleh apa youtuber masih pemula ngereviewnya pun ngaur-auran bukan bidangnya jadi hancur nah itu hati-hati gitu makanya strateginya tadi harus disiapkan makanya komunikasi ini jadi penting suatu perusahaan demikian Pak Mirsa bincang-bincang pagi kali ini kuduk-kuduk memberikan manfaat bagi kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh